Fahmi Bo hampir diusir dari kosan Gegara Nunggak, bersyukur Nikita Mirzani bantu bayarin setahun. Kebaikan hati Nikita Mirzani diungkap oleh Fahmi Bo, aktor sinetron yang sudah lama tak muncul di layar kaca akibat penyakit struk yang diderita sejak 2018. Fahmi Bo pun sangat bersyukur karena masih ada rekan sesama artis yang mau mempedulikannya. Bukan hanya mengalami masalah kesehatan, Fahmi Bo juga kesulitan ekonomi sejak dirinya tak bisa lagi menerima pekerjaan seperti dahulu. Kedatangan Nikita Mirzani beberapa waktu lalu sangat tepat waktu di mana Fahmi Bo hampir diusir dari tempat kosnya karena tidak bisa membayar tunggakan. Benar-benar pertolongan Allah melalui Mbak Nikita Mirzani, ujar Fahmi Bo, mengutip video YouTube Alvin In Love, Minggu tanggal 24 Desember tahun 2023. Udah dikasih ultimatum sama yang punya kosan, kalau hari Rabu tidak bayar, saya mau ganti orang, harus keluar, jelas Fahmi Bo. Saat itu, Fahmi Bo sendiri juga kebingungan karena belum mempunyai uang untuk membayar kosan. Tetapi sehari sebelum diusir, Nikita Mirzani datang dan mau menanggung tunggakan Fahmi Bo. Bahkan, janda tiga anak itu langsung membayar biaya kos satu tahun untuk Fahmi Bo. Beruntungnya, uang yang dibayarkan oleh Nikita Mirzani itu bisa dipakai untuk memperpanjang masa kontrak kos-kosan Fahmi Bo hingga delapan bulan ke depan, dipotong oleh tunggakannya selama empat bulan terakhir ini. Yang lebih terima kasih lagi, dia membayar kosan saya satu tahun, dipotong tunggakan saya. Jadi delapan bulan ke depan saya aman Alhamdulillah, kata Fahmi Bo. Fahmi Bo diketahui mengalami struk di tahun 2018 hingga kondisi kesehatannya terus menurun. Ia juga tidak memungkinkan lagi menerima pekerjaan seperti dahulu sampai mengalami masalah ekonomi. Akibatnya, Fahmi Bo kehilangan pekerjaan di dunia hiburan sekaligus berpisah dari istri dan anak-anaknya. Oleh sebab itu, setelah bertahun-tahun mengalami kesulitan Fahmi Bo sangat terharu dan bersyukur ada Nikita Mirzani yang mau mengulurkan tangannya. Sang aktor tidak mengira di saat-saat kritis di mana ia hampir kehilangan tempat tinggal, Tuhan memberikan bantuan lewat Nikita Mirzani. Momennya pas banget, setelah sadia, Nikita, datang, hari Rabu jatuh tempo yang harusnya udah enggak ada toleransi lagi dan itu peringatan keras banget, katanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.